Kita melakukan satu kebaikan, mendoakan kebaikan untuk saudara kita yang mungkin sedang sakit, atau sedang ada masalah, atau sedang melakukan apapun aktivitasnya, atau apapun yang dihadapinya, kita doakan kebaikan untuk orang tersebut. Maka nisya ya, kebaikan itu pun akan kembali kepada diri kita. Maka ayu saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, jadikan diri kita istiqomah dalam berdoa. Dan satu hal teman-teman, jika kita sudah senantiasa berdoa, insya Allah, kelak, di saat kita Allah panggil, di saat kita sudah tidak hidup lagi di alam dunia, maka banyak lisan-lisan yang akan mendoakan kita. Maka banyak hati-hati orang-orang yang akan mendoakan kita. Ayu, jadikan ini benih-benih kebaikan untuk diri kita. Doakan kebaikan bagi siapapun, doakan kebaikan bagi apapun. Doa itu bukan hanya melulu untuk diri sendiri, jangan pelit dalam berdoa. Doakan pula saudara kita yang lain. Bukan hanya untuk yang kita cinta, termasuk orang-orang yang mungkin sedang Allah hadirkan sebagai bahan ujian untuk kita, orang-orang yang jahat ke kita, orang-orang yang punya niatan buruk ke kita. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Maka ini sesuatu yang sangat dasyat jika kita bisa melakukannya setiap hari. Makanya itulah kenapa semoga teman-teman tidak ada bosan-bosannya. Di awal life senantiasa kita awali dengan doa-doa baik, kita doakan untuk semuanya, kita doakan kebaikan. Kebaikan untuk semuanya. Dengan harapan doa itu akan menjadi kebaikan untuk banyak orang, dan doa itu pun akan kembali baik untuk diri kita. Itu yang kita mohonkan. Maka niscaya jika kita melakukannya setiap hari, insya Allah kebaikan akan senantiasa mengiringi. Jika kita lakukan setiap hari, insya Allah kebaikan akan senantiasa menyertai. Bismillah. Ayo hiduplah dipenuhi dengan kebaikan. Jadikan kesibukan kita sibuk dalam kebaikan. Sejatinya manusia hidup itu semuanya dalam kesibukan. Kita duduk saat ini pun, ini sedang sibuk. Kita sedang berbaring, ini pun sedang sibuk. Kita sedang tidur, itu pun sedang sibuk. Kita sedang bekerja, itu juga sedang sibuk. Maka pada hakikatnya kehidupan kita sehari-hari itu penuh dengan kesibukan. Kesibukan itu mau kita isi dalam kebaikan, atau kesibukan itu mau kita isi dalam kelalaian. Pilihannya ada pada diri kita. Kalau kita pengen kesibukan kita diisi dengan kebaikan, maka ayo kebaikan yang bisa kita lakukan setiap saat, setiap hari, setiap detik, setiap waktu adalah dengan kita senantiasa mendoakan kebaikan. Itu pun bisa diiringi pula dengan kita berzikrullah, kita zikir kepada Allah, atau kita bersolawat kepada Rasulullah, itu pun bagian daripada sebuah kebaikan. Maka ayo saudaraku, jadikan kesibukan kita sibuk dalam kebaikan. Sehingga catatan amal-amal kehidupan kita, amalan setiap lembaran kehidupan kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kita persembahkan buku catatan kehidupan kita, kita menerimanya dengan tangan kanan, dan ketika ditimbang di alam mizan, kebaikannya akan lebih berat daripada keburukan yang kita lakukan. Maka bismillah, ayo teman-teman, persiapkan bekalnya sebelum terlambat. Persiapkan bekalnya selagi Allah masih titipkan ruh. Persiapkan bekalnya selagi Allah masih gratiskan nafas kita. Ketika nafas ini sudah tidak gratis, bahkan ruh ini sudah diambil, sudah tidak ada lagi kesempatan, sudah tidak ada lagi peluang untuk melakukan kebaikan. Maka ayo teman-teman, lakukan kebaikan, jangan nunggu nanti. Lakukan kebaikan mulai saat ini, mulai detik ini, sampai kapanpun, sampai kiamat sekalipun, sampai meninggal sekalipun, ayo. Jadikan diri kita aktif dalam senantiasa menebar benih-benih kebaikan. Jika benih kebaikan yang kita tanam, jika benih kebaikan yang kita tebar, maka bersiap-siaplah. Kita pun akan memanen kebaikan-kebaikan pula. Ayo teman-teman, kita sama-sama berlatih ya. Kita sama-sama berlatih untuk terus berbuat baik, untuk terus menebar benih-benih kebaikan. Salah satu kebaikan yang paling mudah juga, salah satunya dengan teman-teman membagikan kebaikan ini, bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, bagi teman kita, bagi lingkungan kita, bagi sahabat kita. Kenapa? Karena boleh jadi. Di luar sana banyak orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Di luar sana banyak orang yang sedang putus asa dengan masalah-masalahnya. Di luar sana banyak orang yang sedang terjajah oleh pedagang obat, terjajah oleh oknum penjual agama. Bismillah, mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita bagikan, jadi jalan kebaikan pula untuk banyak orang. Di saat kita menjadi perantara kebaikan untuk orang lain, di saat orang itu melakukan kebaikan buah daripada apa yang kita bagikan, maka selagi orang itu melakukan kebaikan, kebaikan itu pun pahalanya akan tetap mengalir untuk diri kita. Ayo, jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang pandai dalam melakukan sebuah amal. Yuk, kita tebarkan benih-benih kebaikan. Bismillah, semoga dengan benih-benih kebaikan ini, jadikan asbab Allah berikan keberlimpahan kebaikan untuk kehidupan-penghidupan kita. Bismillah, amin ya Allah, amin ya Rabbul Alamin. Ya, saudara-saudara, rahmat ya Allah, satu hal teman-teman, apa yang pernah saya sampaikan kemarin tentang akan adanya penyakit, di mana penyakit ini akan banyak dialami, paling banyak itu oleh wanita. di mana dalam hadis disebutkan disuruh mengikat para wanita di dalam rumah. Nah, ini beberapa hal di belakangan, itu memang banyak pasien-pasien yang datang ke tempat kami sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. ketika kemarin saya menyampaikan tentang penyakit yang namanya wahan, itu sekarang sudah terbukti, 90% pasien yang datang ke tempat kami itu rata-rata penyakitnya wahan. Bahkan mungkin 80% yang hadir di rumah ini pun penyakitnya adalah wahan. Tahu penyakit wahan, teman-teman? Wahan itu berawal dari kecintaannya kepada dunia yang takut akan kematian. Ya, kecintaannya kepada dunia yang takut akan kematian. Kan sekarang banyak orang berawal dari pola pikir, terlalu mencintai dunia, memikirkan banyak masalah perkara dunia, kemudian berujung pada sakit asam lambung, dari asam lambung berujung pada penyakit anxiety, yang setiap hari takut dengan kematian. Begitu kambuh takut mati, datang pagi takut mati, datang siang takut mati, datang malam takut mati, bahkan gak pengen tidur karena takut mati. Dengar suara ambulan takut mati, dengar berita kematian tambah takut mati. Ini penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah dengan nama yaitu penyakit wahan. Kalau secara medis namanya penyakit anxiety. Berawal dari kecintaannya kepada dunia, berujung pada takut kematian. Karena gak dipungkiri, semua penyakit asam lambung diterima atau tidak diterima, penyebab utamanya adalah beban pikiran berlebih perkara dunia. Mungkin khawatir kepada seseorang, khawatir dengan keadaan, memikirkan keadaannya, memikirkan hutangnya, memikirkan masalahnya, memikirkan berlebih dengan sesuatu yang unsur duniawi. Sehingga apa? Muncul gejala asam lambung. Dari gejala asam lambung jadi penyakit asam lambung. Dari penyakit asam lambung jadi penyakit get. Jadi penyakit get, jadi penyakit panic attack. Dari panic attack menjadi penyakit anxiety. Dari anxiety ujung-ujungnya pada penyakit wahan. Nah, ini rangkaiannya. Apa yang disabdakan Rasulullah benar adanya. Dan sudah banyak orang yang mengalami penyakit ini. Kan di hadisnya disebutkan, kebanyakan mereka. Kebanyakan. Berarti apa? Hampir semua orang. Hampir semua orang mengalami penyakit ini. Hampir semua orang. Nah, ini yang dikhawatirkan lagi. Ketika Rasulullah juga bersabda. Ketika akan ada zaman. Dimana zaman ini, kita semua disperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikat para wanita di dalam rumah. Kenapa harus diikat di dalam rumah? Karena akan ada masa dimana, dimana kalau bahasa orang zaman dulu, mah pacak klik ya. Kalau orang zaman dulu, semua serba kesulitan. Untuk segala sesuatu serba kesulitan. Kesulitannya itu bukan gara-gara kita nggak punya duit dan lain sebagainya. Enggak. Kesulitannya itu saking udah nggak adanya, sesuatu yang mau kita ikhtiarkan untuk kita makan. Nah, nanti ada fase itu nanti. Dimana di fase ini, orang disuruh untuk mengikat para wanita di dalam rumah. Karena pak, wanita itu, sulit untuk menerima kenyataan. Sulit untuk menerima dengan sabar. Sulit untuk ridho menerima dengan takdir yang akan dihadirkan. Dimana kita nggak boleh keluar rumah. Di saat nggak boleh keluar rumah, otomatis harus ada makanan. Harus ada bekal makanan. Namun di saat bekal makanan itu habis, ia nggak sabar. Ia pengen keluar. Nah, di saat ia keluar, dalam hadis disebutkan, maka akan mati. Nanti ketika masa itu selesai, maka akan kita lihat bergelimangan orang-orang pada tumbang pada mati. Kan gitu hadisnya. Jadi, ini udah-udah diwanti-wanti. Ciri-cirinya, siapa yang akan terkena penyakit ini, salah satunya adalah mereka yang sering marah-marah ketika di rumah lagi nggak ada makanan. Mereka yang sering marah-marah ketika bahan untuk makan habis. Mereka yang sering marah-marah ketika simpanan bahasanya, hartanya, uangnya, itu sedang berkurang. Mereka yang sering marah-marah karena keadaan suami yang belum bisa mencukupi, memenuhi kebutuhannya, keinginannya, itu ciri-cirinya seperti itu. Ini udah-udah mulai banyak sekali untuk di lingkungan saya, untuk di daerah saya, itu udah banyak yang terkena penyakit ini. Mungkin, teman-teman juga sebagian mungkin udah merasakan, penyakitnya itu sangat membuat jasad kita itu lemah. Lemah. Karena kemarin, kemarin itu beberapa orang ya, lebih dari tujuh orang lah, perempuan, yang seperti itu penyakitnya. Sampai malamnya itu saya jadikan istihad, Ya Allah, apakah penyakit ini bagian daripada yang Rasulullah sabdakan? Sampai saya bertanya-tanya terus, apakah ini penyakit yang disabdakan oleh Rasulullah? Kemudian, saya mencoba beberapa, ngobrol dengan beberapa guru, kemudian, menyampaikan, apa sih yang akan terjadi ketika hadis ini, sabda ini, terjadi, benar-benar terjadi. Ya, secara garis besar, teman-teman. Secara garis besar. Yang mengalami penyakit itu, ya sebagaimana yang tadi disampaikan. Kemudian, yang mengalami penyakit itu, kebanyakan adalah perempuan. Maka sekarang, ayo, sebelum terlambat, kita latih diri kita, wahai para perempuan. Latih diri kita, jangan sampai diri kita, termasuk, orang yang gak bisa sabar, ketika, di dalam rumah, stok makanan habis. Orang yang gak bisa sabar, ketika beras habis. Orang yang gak bisa sabar, ketika, udah mau bayar angsuran, uangnya belum ada. Ketika, besok harus bayaran sekolah, uangnya belum ada. Harus lebih bersabar lagi. Jangan sampai gak sabarnya, para wanita, justru malah menjadikan, pertengkaran, pertika kepada, laki-laki, kepada suaminya. Ini, ini ciri-ciri yang akan kena. Ya, secara hadis, ini kita bicara tentang hadisnya ya, teman-teman ya. Nah, nanti ciri-cirinya, dia mulai merasakan sakit, berawal dari apa? Lemes, sekujur tubuh. Lemes tidak memiliki tenaga, bahkan, untuk berdiri aja lemes, bahkan untuk memegang sendok, untuk makan aja lemes. Kemudian nanti, ketika dipaksakan untuk sholat, saat ruku, saat sujud, mata kayak mau lepas, rasanya itu, kayak orang gejala muflu, gimana sih? Gejala muflu kan, mata kayak mau lepas, hidung kayak mau ngejemret. Kemudian di sini, sakit, pegel, bikin ngantuk, bikin pusing, buka mata pusing, itu. Nanti gejala-gejalanya seperti itu. Bahkan, di berkurangnya, nafsu makan. Jadi, makan apa aja, nanti berasa pahit. Makan apa aja, berasa pahit. Bahkan mau minum aja, rasanya itu hambar dan pahit. Dan ini udah banyak, teman-teman. Udah banyak. Jadi, di daerah saya itu, udah banyak yang terkena penyakit ini. Yang datang ke tempat kami pun, udah banyak. Udah banyak, teman-teman. Kembali ya. Obat itu milik Allah. Sembuh itu milik Allah. Meskipun kita banyak teori, meskipun kita banyak materi, jalan sehat menuju sembuh. Meskipun banyak yang seperti itu. Meskipun ya, banyak kita tahu nih, bisa minum vitamin, bisa berbekam, bisa konsumsi madu, dan lain sebagainya. Namun, itu semua bisa dikegah, teman-teman. Dengan kita belajar, kita berlatih, jangan lagi suka marah-marah, ketika beras habis. Jangan lagi marah-marah, ketika stok, apa namanya, apa namanya, stok, uang habis, bahasanya gitu. Stok tabungan habis. Yuk, jangan suka marah-marah. Ya, jangan suka marah-marah. Mulai saat ini, pokoknya belajar ridho, menerima apapun yang Allah hadirkan, apapun yang Allah hidangkan, apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah kisahkan. Intinya itu. Intinya itu, teman-teman. Jadi, ini udah, udah gejalanya udah banyak banget. yang tanda-tanda alamnya juga udah banyak banget. Udah banyak banget. Makanya bismillah ya, teman-teman. Bahkan, untuk perkara ini, sudah ada tim medis, sudah ada tim cyber, sudah ada mereka para, apa, pendeliti-pendeliti, mereka yang sudah ngewanti-wanti. Nanti akan ada seperti ini. Nanti akan ada seperti ini. Bahkan sampai ada salah satu dokter, perempuan, yang menyampaikan, ini nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, Nah, karena apa yang disampaikan, membahayakan, pedagang obat, makanya dokter tersebut, dihukum sekarang. Tahu? Dokter perempuannya dihukum sekarang? Tahu nggak teman-teman? Tahu nggak? Lalu bagaimana, jika peran kita sebagai suami, yang ada di rumah, bagaimana supaya istri kita, tidak seperti itu? Yang pertama, suami juga harus dibekali, dengan iman dan ilmu yang kuat. Ya, iman dan ilmu yang kuat. Betul. Itu ada yang tahu jawabannya. Ya. Ada bekal iman dan ilmu yang harus kuat. Karena ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika seorang suami, pemimpin rumah tangga, dia memiliki bekal iman dan ilmu yang kuat, insya Allah, teman-teman, dia akan senantiasa menjadi payung, untuk melindungi keluarganya. Yang senantiasa, Allah kuatkan tulangnya, untuk sebagai punggung tempat bersandar, istri dan anak-anaknya. Ini luar biasa. Makanya para suami harus dibekalkan iman dan ilmu. Ketika orang memiliki bekal iman dan ilmu, maka akan muncul ketawakalan. Nah, tawakal inilah puncaknya, teman-teman. Tawakal ini adalah puncaknya. Karena Allah sendiri berfirman, Itu jelas. Jadi, kuncinya adalah tawakal. Ketika kita bertawakal, Allah akan berikan jalan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sebagai sosok seorang imam, seorang suami, terus latih diri kita, untuk terus bertawakal kepada Allah, dan ajak pelan-pelan istri dan anak-anak kita pun sama untuk bertawakal kepada Allah. Bahkan, akhir-akhir ini, chat yang masuk kepada saya, orang yang curhat kepada saya, itu paling banyak mereka yang saat ini sedang tidak akur dengan pasangannya. Itu sedang tidak akur dengan pasangannya. Ini udah mulai gejala-gejala, teman-teman. Udah banyak sekali yang ngechat ke saya, pribaba WA ke saya, kemudian ada juga yang nelpon, ada juga yang voice noise. Kebanyakan apa, lagipada tidak akur dengan pasangannya. Apa sih penyebab tidak akurnya? Tidak lain daripada harta, tahta, keinginan, harapan, angan-angan. Itu penyebabnya. Semoga kita semua yang ada di room ini, dijauhkan dari percikan-percikan api dalam rumah tangga. Terima kasih. Buterserna benda tahu.